Dan di antara adab kita lanjutkan Di antara adab yang berkaitan ketika kita sudah masuk di dalam masjid Atau ketika kita akan masuk masjid Apa yang harus kita jaga Hendaknya tidak melewati, tidak melangkahi bahu saudara-saudara kita Kita yang datang biasanya agak terlambat Ya, mau cari Yang kebetulan ada sob yang gosok di depan Ada renggang, kita ingin ngisi, bagus Tapi jangan sampai melangkahi bahu Kawan atau bahu daripada saudara-saudara kita yang sudah ada di masjid Kalau itu terjadi, ulama mengatakan Dalam adab iman syafi'i mengatakan Ada yang mengatakan Dalam adab iman syafi'i berdapat bahwa Orang yang melangkahi bahu saudaranya Hukumnya makruh Ada yang berpendapat haram Tapi melangkahi yang dimaksud makruh tadi Kalau kakinya melangkahi atau melampaui daripada bahu saudaranya yang sedang duduk Atau sejajar dengan baunya Tapi kata ulama, kalau seandainya dia melewati saudaranya Tapi kakinya tidak melangkahi di atas bahu saudaranya Hanya masuk di samping Atau bahkan permisi Maka tidak dimakruhkan Bahkan sunnah kata ulama Kalau seandainya tujuannya untuk mengisi sob yang di depan Atau untuk lebih dekat kepada imam Jadi jangan dimaknai makruh mutlak Makruh itu kalau Kaki kita melangkahi bahu saudara kita Itu sejajar atau lebih tinggi Itu yang dimakruhkan Dan ada yang berpendapat diharamkan Tapi kalau kita melewati kaki kita di bawah daripada adut Namanya adut Ini adut ini namanya Apa namanya Lengan ini Adut Kita melangkahi mengangkat kaki kita Tapi hanya sebatas daripada adut Lengan tangan kita atas ini Tidak melewati atau tidak sejajar dengan bahu orang yang kita langkahi Maka tidak dimakruhkan Bahkan dikatakan sunnah Kalau tujuannya untuk mengisi sob yang kosong Atau untuk mendapatkan sob yang lebih dekat kepada imam Sebagaimana Yang diungkapkan oleh al-imam Abdurrahman Al-Masyur Di dalam kitab beliau Bughiyatul Mustarsidin Di sana Dibahas tentang At-Takhti Riqa Ben-Nas Wala yang merubayna aidihim Hendak yang tidak lewat di depan saudara kita Kalau bisa cari celah Lewat di depan Apalagi orang-orang tua Ya Kecuali darurat Nah darurat ini Sebagaimana istilah mengatakan Abdurrah Tubihul Mahzurah Darurat itu memperbolehkan Hal-hal yang tak dibolehkan Kalau darurat sudah ya Mau tak mau kita harus lewat Lewat di depan Dibihaisu dan hendaknya kita duduk Sekiranya tidak dilewati oleh saudara kita Kita pun yang dudah duduk ini carilah posisi yang sekiranya orang tak lewat Duduk ini pintu tempat masuk Nah duduknya di belakang pintu Pastilah tempat orang lewat Ya Masa orang nak melompat Carilah tempat Sedapat mungkin Tempat itu dia lewati Tidak dilewati orang Tidak